Sementara di Mojokerto, sebuah puskesmas ambruk setelah lama dibiarkan rusak. Sejumlah bangunan di antaranya ruangan poligigi, poli umum, dan ruang pendaftaran mengalami kerusakan yang parah. Ambruknya puskesmas ini membuat sejumlah pasien khawatir. Puskesmas yang ambruk tersebut berada di kecamatan Pungging, Mojokerto. Beruntung tidak ada korban saat peristiwa ini terjadi. Bangunan puskesmas yang ambruk adalah ruangan poli umum, poligigi, dan ruang pendaftaran. Bagian atap runtuh, bagian plafon dari bahan gipsum sudah jebol, dan kayu-kayu penyangga genting ikut ambruk. Ambruknya bangunan ini membuat pelayanan kesehatan di kecamatan Pungging terganggu. Pelayanan pasien dipindahkan ke ruangan sempit, sehingga pasien yang antri merasa tidak nyaman. Ya nggak nyaman lah mas, kalau mas ada bangunan yang rusak, nyaman kan gitu sih. Harapannya apa? Harapannya ya segera diperbaikilah pukesmas ini, apalagi tempat menginapnya, kan gitu rawat inapnya. Karena diperbaiki. Ambruknya bangunan puskesmas ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan bagi para karyawan. Selain usia bangunan sudah lebih 25 tahun, perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2012 lalu. Berulang kali, perwintaan renovasi disampaikan pada Dinas Kesehatan Pemkap, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Awalnya ya trennya itu sudah mekelung, untuk lebih amanya dipindah ke belakang. Karyawan puskesmas dan warga saat ini juga khawatir sisi bangunan lain juga akan amruk sewaktu-waktu, jika puskesmas ini tidak kunjung di renovasi. Agung Wibowo, Mojokerto